Halo pencinta asamu, Halo pencinta asamu, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas fenomena astronomi, yaitu hujan meteor yang terjadi di tahun 2022, tepatnya di bulan April. Nah, sebelum kita lanjut penjelasan terkait hujan meteor ini, jangan lupa tekan subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapat video update astronomi dan fenomena astronomi lainnya. Hujan meteor merupakan salah satu fenomena astronomi yang paling terkenal. Buat teman-teman yang mungkin kangen melihat hujan meteor yang melintas di langit malam, ini akan terjadi menjelang bulan April berakhir. Menurut Inverse, hujan meteor lirit akan mencapai puncak pada Kamis 21 April malam dan Jumat 22 April dini hari. Liritz adalah meteor yang biasa dapat menghasilkan sekitar 20 meteor per jam pada saat puncak. Liritz diproduksi oleh partikel debu yang ditinggalkan oleh komet J1861-G1 yang ditemukan pada tahun 1861. Hujan meteor ini terlaksur setiap tahun mulai tanggal 16 sampai 25 April. Meteor ini dapat menghasilkan jejak debu cerah yang bertahan selama beberapa detik. Tampilan terbaik akan berasal dari lokasi yang gelap setelah tengah malam. Radian hujan meteor ini adalah konstelasi lira, tetapi dapat muncul di mana saja di langit. Waktu terbaik untuk melihat hujan meteor biasanya antara tengah malam dan fajar. Langit yang gelap dan cerah adalah kunci perburan meteor dan lirit tidak terkecuali. Temukan tempat yang tenang dan terpencil seperti lapangan yang memiliki pemandangan cakawala tanpa halangan dan polusi cahaya kegelapan. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai hujan meteor lirit yang terjadi di bulan April tahun 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan menshare video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.